Pemirsa Satwa Reserse Kriminal Salah seorang pelaku Armadi alias Jawir tak bisa berkutik saat digiring unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Pores Cimahi. Armadi kembali berurusan dengan pihak berwajib setelah ditangkap kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi berpura-pura warga negara asing yang ingin menukarkan uang dolar. Berdasarkan pengakuan tersangka, sindikat penipuan tersebut sudah menyasar 9 korban di wilayah Jawa Barat, seperti di Kota Cimahi, Kebupaten Bandung Barat, Cianjur, Bogor, hingga Bekasi. Menyari korbannya, ciri-ciri korban bagaimana yang kamu jadikan korban itu, yang bagaimana kamu bisa melihat? Jalan aja Pak, seketemunya. Nanti ditanya oleh Ameriko, setelah ditanya oleh Ameriko, ibu bisa turun. Ibu bisa turun, nyamperin calon di korban untuk menyiapkan bahwasannya betul Bapak itu nyasar. Modus operandinya adalah Saudara Armadi berserta dengan tiga orang lainnya yang sampai saat ini masih DPO. Ada salah satu orang diantaranya perempuan bernama Ita, di mana korban pada saat itu didatangi oleh salah satu pelaku yang bernama Ameriko. Jadi Ameriko ini mengaku sebagai seorang warga negara asing, yaitu warga negara Singapura, dan mengaku ingin mencari sebuah tujuan alamat dalam hal ini pesantren. Namun dia tidak mempunyai uang rupiah, yang dia punya adalah doa Singapura. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, dan atau pasal 372 KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.